Danang Kurniawan, 26 tahun, warga desa Gending, kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, hanya bisa menghela nafas panjang saat diinterogasi polisi di ruang sentra pelayanan kepolisian Polres Probolinggo Kota. Karyawan sebuah perusahaan kontraktor di Jemursari, Surabaya itu, tertangkap tangan menggunakan uang palsu untuk membeli bensin di SPBU Gending. Kejadian bermula ketika dadang bersama dua orang temannya baru saja menawarkan kerjasama dengan pabrik penyedap rasa di Gending, Probolinggo. Sebelum kembali ke Surabaya, dia mengisi bensin untuk mobil Toyota Avanza L1620DN. Setelah membeli bensin, ia langsung tancap gas bersama dua temannya ke arah Surabaya. Tanpa disadari, penjaga SPBU berteriak dan mengatakan dadang membeli bensin dengan uang palsu. Kebetulan saat itu ada Sersan Mayor Sunarto, anggota Koramil Kerejengan, Probolinggo, mendengar teriakan penjaga SPBU dan langsung mengejar dadang hingga tertangkap di kota Probolinggo. Ini uang palsu, uang palsu. Akhirnya saya ngejar, sampai di jalan utama, itu Mas ini berhenti. Ada apa Pak? Mas tolong sampai selesaikan. Oh iya Pak, jadi dia mungkin tidak tahu kalau. Setelah saya sampaikan, paksa jual korban berarti ini Pak. Mari, sampai kalau minta, kalau ambili bank TIA MB, mari ke Probolinggo yang terdekat. Akhirnya saya bawa ke TIA MB, di sana diarahkan ke sini. Sementara itu dadang terus berkelit dan membantah bila dikatakan sebagai pengedar uang palsu. Menurutnya uang tersebut diperoleh, usai melakukan transaksi di mesin anjungan tunai mandiri, salah satu bank swasta di Surabaya. Tidak tahu saya. Jadi setelah tadi saya beli bensin itu, saya tidak tahu. Katanya dikejar sama Bapak, saya berhenti kan, saya tidak tahu apa-apa. Terus, di sana bawa ke sini, sampai akhirnya ke sini, tidak tahu apa-apa. 99 persen upah, karena dari empat lembar itu kan sudah sama pemerikisternya. Namun demikian tetap kita memakai praduga tak bersalah. Ya mengingat lukos daripada perbuatan tidak berbeda dalam Kabupaten, tentunya kita serangkan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Polres Probolinggo Kota akan melimpahkan kasus tersebut ke Polres Probolinggo Kabupaten, karena tempat kejadian perkaranya di wilayah hukum Kabupaten. Dari Probolinggo, Puci Anugrah melaporkan.